Sengketa cupunaga jilid 7. Bun HWI, hanya itukah kiranya kelebihan perhatianmu untukku? Bun HWI tercengang. Maksudmu, Mei Hong? Gadis ini menunduk. Tidak apa, Bun HWI, aku tidak bermaksud apa. Lalu merasa dia tiba menjadi gugup Mei Hong mendadak mengalihkan pembicaraannya. Bun HWI, bukankah murid Tian San Giyoli itu lihai? Bun HWI mengangguk. Ya, cukup lihai dai, Mei Hong. Dan juga berani. Dia cantik. Mei Hong melanjutkan. Ah, ini, bagaimana harus ku jawab ya? Bun HWI tiba merah mukanya, memandang aneh kepada temannya itu lalu menegur. Mei Hong, kenapa kau bertanya seperti ini? Tidakkah kau merasa bahwa kau juga cantik? Mei Hong sekonyong semurat mukanya. Ia tampak terkejut oleh pernyataan Bun HWI itu, tapi melihat Bun HWI mengucapkannya dengan jujur tiba dia merasa bangga. Bun HWI, betulkah aku cantik? Gadis itu mendadak bertanya lirih, meminta penegasan. Dan Bun HWI yang melihat temannya itu memang cantik harus bilang apa lagi? Maka begitu dia melihat Mei Hong menundukan wajah Bun HWI pun tiba tertawa. Mei Hong, ku kira kau tidak kalah cantiknya dibanding murid Tian San Giyoli itu. Tapi kenapa kau tanya tentang ini? Mei Hong melengoskan muka. Tidak apa, Bun HWI, tidak apa. Dan Mei Hong yang nampak girang ini menyembunyikan kebungahan hatinya dibalik sikap malu. Tapi mendadak gadis itu menggerakkan rantai borgolnya, dan Mei Hong yang menjadi gelisah ini bertanya. Bun HWI, bagaimana dengan ikatan belenggu ini? Bukankah kita harus melepaskannya? Bun HWI mengganggu. Yaitu memang harus kita lakukan, Mei Hong. Tapi bagaimana caanya? Kita tidak memiliki senjata tajam, dan kalau saja di tempat ini ada orang. Tapi baru Bun HWI menghentikan katanya sampai di situ mendadak seseorang mendengus di belakang mereka. Kalau di tempat ini ada orang memangnya kenapa? Bukcah? Bun HWI dan Mei Hong kaget setengah mati. Dengan serentak mereka menoleh ke belakang, tapi begitu melihat siapa yang muncul tiba, mereka berteriak gembira. HWI lokay dan dua orang muda-mudi yang sudah membalikan tubuh itu sekarang benar berhadapan dengan pengemis jembel ini. Tapi HWI lokay menyeringai, dan kakek jembel yang tertawa mengecek itu mencemooh mereka. Anak setan, kenapa kalian mengharap ada orang lain di tempat ini? Bukankah Tian San Giokli dan murid nyata dilama di sini bersama kalian? Bun HWI menarik nafas. Memang betul, lociampuwe. Tapi rasanya tidak mungkin bagi kami untuk mengharap bantuannya. Hektometer, kenapa, bocah? Bukankah ia kau bilang pernah menolongmu? Benar. Tapi Tian San Giokli juga mau menangkap aku, lociampuwe, dan terus terang aku tidak suka ikut dengannya. HWI lokay terkekeh. Haha, tentu karena kau hendak dibawanya ke Kam Taijin, bukan? Bun HWI mengerutkan alis. Barangkali saja, lociampuwe. Eh, kenapa barangkali? Atau kau, haha, tahu aku, tentu kau kikuk bersama muridnya, bocah. Dan karena gadis itu menangisi nasibmu kau jadi malu dan jengah. HWI lokay tertawa dan Bun HWI yang mendengar katanya ini merona mukanya. Lociampuwe, kau agaknya sudah lama di tempat ini. Bun HWI menegur. Kenapa kau harus bersembunyi seperti itu? Kakek ini menghentikan tawanya. Karena ingin menyelamatkan kalian, bocah. Karena aku ingin tahu siapa kalian berdua ini sesungguhnya dan mengapa membuat ribut di kota Lawyang. Hektometer, dan sekarang kau sudah tahu, lociampuwe? Ya, dan malah lebih dari dugaan. Maksudmu? Aku tidak menduga kalau kau putra Seri Baginda Kaisar. Ah, itu omongan orang, lociampuwe. Kenapa kau harus percaya? Eh, siapa bilang omongan orang, bocah? HWI lokay tiba melotot. Aku tahu dan yakin kalau kau ini memang pangeran yang hilang itu. Maksudmu? Kakek ini tidak menjawab. HWI lokay tiba menyambar belenggu di tangan mereka berdua, lalu membentak kepada Bun HWI. Dia bertanya. Bocah si Bun, apakah kau tidak ingin membebaskan temanmu ini? Bun HWI terkejut. Ah, tentu saja, lociampuwe. Tapi bagaimana kami dapat melepaskan diri? Hektometer, itu mudah, pangeran tolol. Kakek ini mengejek. Sekali aku mengerahkan tenaga tentu rantai tak berguna ini patah. Kalau begitu kenapa kau tidak melakukannya, lociampuwe? Bun HWI bertanya. Tapi HWI lokay mendengus. Hektometer, aku tidak mau kerja cuma, bocah. Hanya kalau kalian mau memenuhi permintaanku barulah aku siap mematahkan belenggu ini. Eh, bocah si Bun, kau mau memenuhi syaratku? Bun HWI tertegun. Syarat apa, lociampuwe? Nanti saja ku beritahu. Kakek itu menjawab ketus. Yang penting kau mau apa tidak belenggu ini diputuskan? Mei Hang tiba menyaut. Lociampuwe, memutuskan belenggu ini tentu saja adalah keinginan kami berdua. Tapi bagaimana kami harus memenuhi permintaanmu? Bagaimana kalau seandainya kami tak sanggup memenuhinya? Kakek itu tiba tertawa. Bocah manis, tak usah khawatir. Lo, aku, meminta yang pasti dapat kalian penuhi. Nah, apa yang kini kalian perbuat, anak? Bukankah kalian mau memenuhi syarat loh lu? Bun HWI terdiam. Dia mengerutkan kening mendengar pertanyaan kakek jembel ini. Tapi Mei Hang yang percaya kakek itu bukanlah orang jahat tiba sudah menganggukan kepalanya. Baiklah, kami setuju, lociampuwe. Asal kami dapat memenuhi permintaanmu semua syarat pun pasti ku penuhi. Hehehe, tapi bagaimana dengan temanmu ini, Bocah? Dia pasti mengikuti pendapatku, lociampuwe. Mei Hang memastikan dirinya. Dan kalau dia menolak biarlah aku yang membayarnya dobel. HWI lokay tertawa bergelak dan Bun HWI yang mendengar ucapan temannya ini menjadi kaget sekali. Mei Hang, bagaimana kau bicara seperti itu? Bun HWI berteriak. Bagaimana kalau aku benar tidak dapat memenuhi permintaannya? Tapi Mei Hang tersenyum manis. Biarlah, Bun HWI. Aku rasa lociampuwe ini tak mungkin meminta yang tidak kepada kita. Bukankah dia telah menolong kita dari tempat Wong Taijin? Benar, tapi, tapi, ah, kau sembrono sekali, Mei Hang. Bun HWI akhirnya kebingungan. Kau belum tahu apa dan bagaimana yang hendak diminta kakek ini. Tapi Mei Hang kembali tersenyum. Sudahlah, Bun HWI. HWI lokay lociampuwe tidak mungkin menjerumuskan kita. Aku percaya dia orang baik, dan sekali aku berjanji tak mungkin bisa ku tarik kembali. Bukankah begitu, lociampuwe? HWI lokay tertawa bergelak. Haha, bagus sekali, bocah. Aku setuju dengan pendapatmu ini. Eh, anak, kalian sekarang inginku bebaskan, bukan? Nah, lihatlah dan HWI lokay yang tiba sudah mencengkeram belenggu besi itu mendadak meremas perlahan. Dia tidak tampak mengerahkan tenaga berlebihan, tapi Bun HWI dan Mei Hang yang melihat perbuatan kakek ini mendadak mendengar suara krek-krek. Dua kali dan, putuslah belenggu besi itu. Hahaha, Bun HWI dan Mei Hang sama berseru kaget, tapi si kakek jebel sendiri yang dipandang terbelalak itu tertawa taajuh. Nah, bagaimana, anak? Bukankah kini kalian bebas kembali? Mei Hang tiba menjatuhkan diri berlutut. Dengan muka berseri dan wajah penuh keceriaan gadis itu berkata nyaring. Ya, kami telah bebas kembali, lociampuwe. Dan banyak terima kasih kami haturkan untuk budi pertolonganmu ini. Tapi HWI lokay mengetrukan tongkatnya. Sudahlah, aku tidak butuh terima kasihmu itu, bocah, melainkan ingin menagih janjimu. Bukankah kalian ingin mendengar apa yang ku minta? Mei Hang bangkit berdiri. Ya, kami ingin mendengar apa yang kau minta, lociampuwe. Dan kalau dapat kami penuhi tentu akan kami penuhi. HWI lokay tertawa. Hektometer, tentu dapat kalian penuhi, anak. Karena permintaan lohu sederhana saja. Tapi sebelum lohu mengatakannya baiklah lohu meyakinkan diri dahulu. Kau bernama Mei Hang, bukan? Kakek ini menudingkan tongkatnya. Dan Mei Hang mengangguk. Ya, ken Mei Hang, lociampuwe. Hektometer, kalau begitu kau anak perempuan kan kau usu. Benar. Tapi bukan anak kandungnya melainkan hanya anak angkatnya, lociampuwe. Bagus, itu tidak jadi soal. HWI lokay tertawa. Yang jelas kau sudah tidak bersanak saudara lagi, bukan? Mei Hang tiba teringat kematian alihahnya. Ya, dan aku berjanji untuk membunuh hantek uang taijan itu, lociampuwe. Karena mereka itulah yang telah membunuh ayah dengan kejam. HWI lokay kembali tertawa. Mei Hang, jangan kau memikirkan anjing itu kelewat batas. Bukankah kau lihat lohu mempermainkan mereka dengan mudah? Nah, kalau kau mau memenuhi permintaanku ini kau pun akan mampu menghajar tikus busuk itu, anak manis. Dan sekali kau turun tangan tentu semuanya pun akan mampus di tanganmu. Maksud lociampuwe? Aku ingin mengangkat kalian sebagai murid. Ah, Mei Hang dan Bun HWI berbareng mengeluarkan seruan, tapi begitu Mei Hang sadar lebih dulu tiba gadis ini pun sudah menjatuhkan diri berlutut. Lociampuwe, betulkah kau tidak menipu kami? Kakek ini terkekeh. Hektometer, siapa mau tipuan di sini, anak bengal? Pernahkah lohu bicara tidak benar kepada kalian? Mei Hang sudah menjadi girang bukan main. Kalau begitu teucu mau ikut bersamamu, lociampuwe. Dan asal ada bakat tentu semua kepandai yang pun bakalku pelajari. Haha, kalau begitu kau tidak menolak, Mei Hang. Kalau teucu tidak terlampau bodoh untukmu, lociampuwe. Haha, bagus. Kalau begitu hari ini juga aku mengangkatmu sebagai murid, Mei Hang. Dan siapa juga harus tahu bahwa Ken Mei Hang adalah murid kedua dari HWA Ilokai. Dan HWA Ilokai yang sudah tertawa dengan muka gembira itu tiba mengetukan tongkatnya perlahan ke pundak Mei Hang. Sekali ia mengerahkan tenaga luakang tiba tubuh gadis itu terangkat naik, dan begitu ia memutar tongkatnya mendadak Mei Hang tertempel di ujung tongkat tanpa mampu melepaskan diri. Itulah Sin Kang menyedot yang didemonstrasikan kakek ini, dan HWA Ilokai yang sengaja menguji keberanian murid barunya itu tiba menggentak sambil tertawa nyaring. Mei Hang yang tertempel di ujung tongkat sekonyong diputar seperti baling, dan begitu dia menggerakannya di atas kepala maka berputaranlah tubuh gadis ini seperti kitiran pesawat terbang. Mula perlahan, tapi ketika kian lama tongkat bambu itu diputar kian cepat maka lenyaplah tubuh gadis itu menjadi bayangan bulat seperti bola. Menempel ketat di ujung tongkat. Tapi HWA Ilokai yang mengharap gadis itu menjerit ketakutan ternyata sia-sia. Mei Hang yang memang kaget oleh perbuatan pengemis ini ternyata sama sekali tidak berteriak. Karena begitu ia diputar di ujung tongkat tiba Mei Hang malah meramkan mata. Gadis yang serasa diayun dalam buayan ini malah berteriak gembira, dan HWA Ilokai yang memutar tongkat dengan amat gencarnya itu mendapat pujian girangnya. Wah, nikmat, suhu. Enak sekali, terus, terus. Dan Mei Hang yang tertawa di ujung tongkat itu akhirnya membuat HWA Ilokai menyeringai gemas. Sialan, kau cukup berani, anakstan. Kau memang pantas menjadi muridku. Dan HWA Ilokai yang sudah menghentikan putaran tongkatnya ini mendadak melempar Mei Hang ke atas pohon. Hei! Mei Hang terkesiap kaget, tapi baru ia menjerit ini tiba saja tubuhnya sudah terbanting lunak di atas dahan yang daunnya rimbun. Ih! Mei Hang tertawa. Kenapa kau sang-sangkan aku di atas sini, suhu? Bukankah aku tidak bisa turun? HWA Ilokai terkekeh. Melompatlah, anak manja. Siapa bilang kau tidak bisa turun? Wah, dari tempat yang sedemikian tingginya ini, suhu? Mei Hang mengomel. Ya, kenapa tidak? Bukankah jelek kau sudah mendapat pelajaran ginkang dari ayah hangkatmu? Maka Mei Hang yang sudah tertawa nakal itu tiba berjumpalitan di udara dan melayang turun. Ia benar mengikuti kehendak kakek ini, dan begitu ia tiba di atas tanah HWA Ilokai pun terkekeh girang dengan ketukan tongkatnya. Bagus, kau sudah memiliki dasar ilmu silat yang cukup lumayan, Mei Hang. Dan 5-6 tahun lagi kau belajar di bawah pengawasanku tentu burung pun dapat kau kejar. Mei Hang tertawa. Wah, betulkah itu suhu? Tidakkah kau membual? HWA Ilokai melotot. Siapa bilang membual? Bocah? Kau ingin bukti? Lihatlah. Dan HWA Ilokai yang sudah mengeluarkan bentakan perlahan itu tiba melompat tinggi di atas pohon yang baru saja ditempati Mei Hang. Dia tidak berjungkir balik seperti apa yang dilakukan Mei Hang tadi, melainkan lurus seperti tombak meluncur. Tapi begitu ia melayang ke atas tiba kakek ini sudah menggerakkan tangan kirinya menyebakan didaunan. Dan begitu dia menggerakkan tangannya tiba terdengarlah kelepak burung yang terbang kaget. Seekor pipi tampak terkejut oleh kehadiran kakek tua ini, namun HWA Ilokai yang sudah tertawa geli itu tiba menyambarkan lima jarinya. Sekali Raup dan Gaetia berhasil menangkap burung yang kecil ini, lalu begitu dia melayang turun tampaklah hasil buruannya yang menggelapar lemah itu. Aih! Mei Hang terbelalak takjub. Kau benar dapat menangkap burung, suhu? HWA Ilokai tertawa. Bagaimana pandanganmu, anak nakal, bukankah Lohu bilang ini adalah pekerjaan mudah? Ya, tapi, tapi. Hektometer, jangan main tetapi, Mei Hang. Lohu sudah bilang bahwa lima enam tahun lagi kau belajar di bawah pengawasanku maka kau pun dapat melakukan pekerjaan ini. Kenapa tidak percaya? Mei Hang tertawa mukanya. Ah, tapi Teocu tidak bilang begitu, suhu. Bukankah Teocu sama sekali tidak mengeluarkan kata itu? Hektometer, kau memang pandai bicara, anak nakal. Kakek ini memaki gemas. Bukankah bilang atau tidak bilang itu sama saja? Kau telah memperlihatkan sikap keraguanmu terhadapku, maka Lohu yang ingin membuktikannya kepadamu harus berbuat sesuatu. Nah, bagaimana pendapatmu, Bun Hwee? Kakek ini tiba menoleh ke arah Bun Hwee, dan Bun Hwee yang semenjak tadi tidak mengeluarkan suara itu tiba menjadi terkejut. Ya, ya, kau benar, Loh Ciam Pua. Bun Hwee tergagap. Kau memang benar kalau mengatakan Mei Hang pandai bicara. Maka Mei Hang yang mendapat teguran ini kontan saja menjadi sengit. Bun Hwee, kau juga ikutan memaki aku? Gadis ini melotot marah. Bun Hwee terkejut, dia semakin gugup. Eh, itu, oh, bukankah Hwee Ailokai Loh Ciam Pua sendiri yang mengatakannya, Mei Hang? Aku, aku hanya ikutan saja. Mei Hang melompat maju. Ia hendak mendam perat gelusar temannya ini, tapi Hwee Ailokai yang sudah tertawa itu menggerakkan tongkatnya. Mei Hang, jangan marah. Bukankah dia suhengmu sendiri? Seorang sumoy tidak boleh memaki suhengnya, Mei Hang. Dan kalau dia bersalah cukup kau laporkan saja kesalahannya kepada Loh Hu. Dan Hwee Ailokai yang sudah memandang dua orang anak remaja ini berseri mukanya. Anak, kalian akan ikut dengan Loh Hu, bukan? Kalian tidak akan bertengkar lagi, bukan? Mei Hang cemberut ke arah Bun Hwee. Tentu saja, suhu. Bukankah kami sudah kawangkat sebagai murid? Tapi Bun Hwee tiba-tiba mendadak menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, bukan kami, Mei Hang, melainkan kau seoranglah. Aku tidak dapat memenuhi permintaan Hwee Ailokai ini. Dan Bun Hwee yang tiba menjatuhkan diri berlutut itu berkata dengan penuh penyesalan. Loh Chiam Pua, mohon dimaafkan bahwa untuk persoalan ini aku tidak dapat memenuhi keinginanmu. Aku sudah terikat oleh seseorang, dan karena aku sudah berjanji kepadanya maka aku pun tidak mampu melepaskan diri. Mei Hang terkejut. Bun Hwee, apa katamu itu? Dan Hwee Ailokai juga membentak. Bocah, apa yang kau katakan ini? Bun Hwee bangkit berdiri. Dengan muka muram dan pandangan lesu dia sekali lagi memberi hormat kepada kakek itu, lalu setelah menarik napas panjang dia pun menjawab, Loh Chiam Pua, aku tidak berbohong kalau aku katakan di sini bahwa sesungguhnya aku sudah terikat oleh seseorang. Dan justeru karena ikatan inilah aku tidak dapat memenuhi permintaanmu. Siaw bin Lokwai telah memintaku sebagai murid, jadi bagaimana aku harus melaksanakan keinginanmu? Hwee Ailokai terbelalak. Apa, Siaw bin Lokwai, Bun Hwee? Kau bertemu dengan keledai gunul itu? Bun Hwee mengerutkaan keningnya. Benar. Dan kami telah terikat pada sebuah pertaruhan, Loh Chiam Pua. Dan kalau aku kalah barulah aku akan menjadi murid Hwesu itu. Hwee Ailokai tiba tertawa serak. Dengan membanting tongkatnya tiba dia mendelik ke arah pemuda ini, lalu menoleh kepada Mei Hang dia bertanya gusar. Mei Hang, kalau begitu apakah janjimu terhadap Lohu tadi masih dapat dianggap berlaku? Mei Hang tersentak. Janji yang mana, Su? Bukankah Teo Chu sudah menjadi muridmu? Kakek itu membeliakan matanya. Janjimu untuk membayar dobel itu, bocah. Janjimu kalau pemuda ini terbukti menolak keinginanku. Mei Hang tiba mengatupkan bibirnya. Dengan pandangan sedih dan matuh bercahaya buram ia memandang Bun Hwee, lalu terdorong oleh Isak yang tiba naik ke kerongkongannya Mei Hang tiba bertanya. Bun Hwee, betulkah kau tidak mau menjadi murid Suhu? Betulkah kau tidak mau bersama aku lagi? Bun Hwee menarik napas panjang. Mei Hang, aku tidak mau karena aku tidak dapat melakukannya. Bagaimana aku harus memaksa diri? Maka Mei Hang yang mendapat jawaban ini pun tiba mengeraskan dagunya. Dengan kepala tegak dan muka tengah dan ia memandang gurunya, lalu menutupi kekecewaan hatinya dia pun berseru nyaring. Suhu, aku sudah berjanji untuk membayar dua kali jika Bun Hwee menolak keinginanmu. Dan karena terbukti Bun Hwee betul tidak dapat memenuhinya biarlah sekarang juga aku membayar kesalahannya ini. Apakah yang harus kulakukan, Suhu? Hwee Ailokai menyeringai. Dai bersuit nyaring, lalu sementara dua anak remaja ini terheran tiba berkelebatlah tiga buah bayangan mendekati mereka. Mei Hang dan Bun Hwee tadinya terkejut, tapi begitu melihat siapa yang muncul mendadak mereka menjadi tertegun. Kiranya tiga pengemis tua yang berbaju kembang seperti Hwee Ailokai ini, dan begitu mereka muncul terdengarlah seruannya yang nyaring serak. Pangcu, ada keperluan apakah memanggil kami? Hwee Ailokai menancapkan tongkatnya. Aku ingin memberitahu kalian, Sam Lokai, bahwa hari ini calon pengganti ketua telah kutetapkan. Tiga orang pengemis ini terkejut. Apa, Pangcu? Pengganti ketua? Ya, dan dia itu bukan lain adalah muridku ini. Hwee Ailokai menunjuk Mei Hang. Dia adalah calon tunggal ketua perkumpulan Kai Pang kita. Maka Mei Hang yang mendengar kontan saja menjadi kaget setengah mati. Suhu, apa artinya ini? Mei Hang berseru. Mengapa belum apa aku sudah kau tetapkan seperti itu? Tapi Hwee Ailokai mengibaskan lengannya. Jangan membantah, Mei Hang. Kau sudah berjanji untuk membayar dua kali untuk pelanggaran ini. Dan karena aku sudah lama mencari murid maka kau pun tidak boleh menolak lagi. Ini adalah peraturan Kai Pang kita. Dan Hwee Ailokai yang ternyata seorang Pangcu itu sudah menoleh ke arah tiga orang pembantunya. Semlokai, kalian sudah dengar keputusanku ini. Tiga orang pengemis itu sejenak saling pandang. Mereka tampaknya tertegun oleh berita yang diberikan oleh Hwee Ailokai tadi. Tapi melihat sinar mati yang tajam menusuk tiba mereka pun menjatuhkan diri berlutut. Baik, kami menerimanya, Pangcu. Tapi kapan peresmian itu akan dilakukan? Hwee Ailokai mencabut tongkatnya. Lima tahun lagi, Semlokai. Dan beritahukan semua anggota di seluruh cabang tentang keputusanku ini. Maka tiga orang pengemis yang merupakan bawahan Hwee Ailokai ini pun sudah mengiakan hampir berbareng. Mereka melompat bangun dengan sikap hormat, dan seorang di antaranya yang bertahilalat di hidung bertanya. Pangcu, siapakah gelar dari calon ketua kita ini? Hwee Ailokai mengernyitkan keningnya. Kelak akan kau ketahui sendiri, Jilokai. Tapi kalau kau ingin memanggilnya sebut saja ia Hwe Pangcu. Mei Hang akan memimpin kalian pada lima tahun mendatang, dan siapa yang tidak puas boleh mengujinya kelak di atas panggung Lui Tai. Ah, baik, terima kasih, Pangcu. Lalu pengemis yang dipanggil Jilokai ini tiba menjatuhkan diri berlutut di depan Mei Hang. Hu Pangcu, karena Pangcu telah memilihmu sebagai calon penggantinya maka perkenankanlah kami bertiga memberimu penghormatan. Ini adalah peraturan partai, dan kami bertiga yang telah menjadi saksi atas keputusan Pangcu mohon maaf untuk gorsan tanda metu ini. Awas! Dan Jilokai yang tiba menggerakkan tongkat bambunya itu sekonyong menyerang Mei Hang. Dia menusuk ke atas pundak dua kali berturut, dan Mei Hang yang tidak sempat mengelak itu hanya mendengar suara red-red. Dua kali dan robeklah bajunya. Ah! Mei Hang terkejut, tapi baru dia hendak memberikan teguran tiba saja pengemis yang lain sudah berseru pula kepadanya. Hu Pangcu, maaf untuk gorsan tanda metu ini. Awas! Dan mereka berdua yang sudah menyerang Mei Hang itu menusuk dua kali berturut ke dada dan punggung. Empat tongkat bambu mematuk cepat, dan begitu mereka bergerak kembali terdengarlah suara red-red. Empat kali dan, terkuaklah baju Mei Hang lebar. Airh! Apa? Apa artinya ini, suhu? Mei Hang berteriak marah, siap menerjang tega lawannya itu dengan muka merah padam tapi mendadak dicegah gurunya. Mei Hang tahan, jangan serang mereka. Sem Lokai memberimu penghormatan sesuai undang partai. Dan HWAI Lokai yang sudah melompat maju sambil tertawa itu memberikan penjelasan lebih lanjut. Mei Hang, Sem Lokai tidak bermaksud menghinamu. Itu adalah peraturan Kai Pang yang sudah berjalan ratusan tahun. Kau diberi kehormatan untuk mengganti baju. Dan kakek jembel yang sudah melempar sebuah bungkusan kepada muridnya ini menyuruh Mei Hang menukar pakaian. Mei Hang, gantilah pakaianmu itu dengan pakaian kaum jembel ini. Kau resmi menjadi anggota HWAI Kai Pang, perkumpulan pengemis baju kembang. Dan Mei Hang yang terbelalak dengan muka tertegun itu menerima bungkusan dari suhunya ini dengan mulut melongo. Ia tidak tahu bahwa dirinya sekarang resmi masuk perkumpulan HWAI Kai Pang. Dan bahwa ia diharuskan mengganti pakaian dengan pakaian kaum gelandangan itu benar membuat ia terkejut. Tapi karena HWAI Lokai adalah suhunya dan pakaiannya pun sudah dibuat robek oleh tiga orang pengemis ini akhirnya Mei Hang tidak banyak bicara lagi. Ia cepat menerima bungkusan pakaian dari gurunya itu, dan ketika dengan tergesa ia mengenakan pakaian itu menutupi pakaiannya sendiri yang robek maka jadilah Mei Hang seorang pengemis remaja yang berpakaian tambalan. Bun HWAI hampir saja tertawa melihat temannya itu tiba saja disulap. Seperti ini. Tapi melihat Mei Hang melotot kepadanya dia pun berusaha menekan kegelian hatinya. Sementara HWAI Lokai yang sudah melihat muridnya berpakaian jembel tiba menoleh kepada tiga orang pembantunya. Sem Lokai, kau sudah menyaksikan semuanya, bukan? Kalian sudah mengenal muridku, bukan? Tiga orang pengemis itu mengangguk. Ya, kami telah mengenalnya, Pangcu. Dan sesuai perintah Pangcu maka kami pun akan menyebarkan berita ini kepada setiap orang anggota. Bagus. Kalau begitu pergilah kalian, Sem Lokai. Siarkan berita ini kepada setiap anggota dan tunggu kehadirannya kelak lima tahun mendatang di kota raja. Baik, kami mengundurkan diri, Pangcu. Dan Jilokai serta dua orang temannya yang tiba memberi hormat itu sudah memutar tubuh dan berkelebat pergi. Mereka lenyap di luar hutan, dan HWAI Lokai yang tampak puas ini tiba memandang bun HWI. Bocah si bun, laporkan kepada keledai gundul itu bahwa HWAI Lokai menantang muridnya untuk kelak diadu dengan muridku Mei Hong ini. Kalau kau berjiwa pengecut suruh gurumu itu yang maju. Tapi kalau kau berani ku tunggu kedatangan kalian lima tahun mendatang di markas HWAI Kaipang. Dan HWAI Lokai yang gemas terhadap bun HWI tiba menyentak lengan muridnya. Mei Hong, mari kita pergi. Dan kakek jembel yang tahu menotolkan kakinya itu sudah mengetrukan tongkatnya membawa Mei Hong. Sekali berkelebat dia telah melayang jauh belasan tombak, dan Mei Hong yang terkejut oleh sendalan ini berteriak. Bun HWI, selamat tinggal. Harap kau berhati. Lalu bayangan guru dan murid yang sudah lenyap di telan kerimbunan pohon itu disambut bun HWI dengan sikap termangu. Dia merasa tidak enak begitu ditinggalkan Mei Hong, dan gadis remaja yang masih sempat meneriakinya untuk berhati itu menjadikan pemuda ini melenggong. Tapi bun HWI tiba mengangkat mukanya. Tawa seseorang di balik sebatang pohon membuat ia terkejut. Dan ketika ia menoleh tampaklah bayangan seorang hwasyo gundul bercelana kolor, siau bin lo kuai. Oha, lo ciampuwe. Bun HWI berteriak kaget. Dan begitu dia melompat maju terdengarlah kekesih hwasyo gundul ini. Haha, kau sudah berpisah dengan temanmu itu, bun HWI. Bun HWI memberi hormat. Ya, dan kau agaknya juga tahu bahwa Mei Hong di bawah ketua HWI Kaipang itu, lo ciampuwe. Sekarang ada keperluan apakah lo ciampuwe datang kemari? Kakek gundul itu tertawa. Aku ingin memberitahumu, bun HWI. Bahwa sebaiknya sekarang juga kau cepat ke dusun kuacungcu itu. Sebuah keributan besar bakal terjadi, dan kalau kau tidak kesana barangkali bentrokan orang keng ou ini tidak dapat dicegah. Bun HWI terkejut. Bentrokan orang keng ou, lo ciampuwe. Keributan di dusun kuacungcu? Siau bin lo kai mengangguk. Ya, dan ini semua garamu, bun HWI. Karena kalau kau tidak muncul di sana barangkali tersiarnya berita yang amat cepat ini tidak bakalan terjadi. Maksud lo ciampuwe? Kau membuat kegemparan besar di kalangan istana. Dan dua orang pangeran Ong dan YIN kini telah mengirimkan orangnya untuk mencari dirimu. Ah! Bun HWI terbelalak. Mencari-cariku, lo ciampuwe. Pangeran Ong dan pangeran YIN? Siau bin lo kai mengangguk. Ya, dan itu karena olahmu di dusun cunleng, bun HWI. Betapa kau telah dikabarkan orang yang menangkap naga lilin. Astaga! Bun HWI terkejut. Aku dikabarkan seperti itu, lo ciampuwe. Tapi bukankah aku tidak melakukannya? Hektometer, ini memang bumbu yang diberikan orang kepadamu, bun HWI. Dan karena kau yang lolos dari keganasan ikan itu maka kaulah yang dijadikan sasaran. Maksud lo ciampuwe, keganasan dari racun ikan itu? Ya, apalagi? Kakek ini tertawa. Bukankah kau tahu bahwa pedagang si cuwi dan nelayan si ho itu mampus setelah menyentuh ikan ini? Bun HWI terbengong. Tapi, tapi. Sudahlah, jangan main tetapi, bun HWI. Siaubin Lokwai menukas. Yang penting kau harus memecahkan persoalan ini, bukan? Hektometer. Bun HWI termangu. Tapi bagaimana caranya, lo ciampuwe? Apakah aku harus menghadapi mereka itu? Siaubin Lokwai menyeringai. Wah, kau ingin ditangkap, bun HWI. Kau ingin menerima pil pahit dari mereka? Bun HWI menjadi bingung. Kalau begitu apa yang harus kulakukan, lo ciampuwe? Mestikah aku menyembunyikan diri? Kakek itu tertawa. Tidak, bukan begitu, bun HWI. Pinceng rasa justru kau harus mendatangi dusun kuacungcu itu dan benar menangkap naga lilin. Bun HWI tersentak. Menangkap naga lilin, lo ciampuwe? Ya, kenapa tidak? Kakek ini menyeringai. Bukankah kau sudah dituduh orang mendapatkan ikan ini? Maka daripada kepalang tanggung menerima dakwaan sebaiknya tuduhan itu kau lakukan sekali, bun HWI. Dan begitu kau berhasil mendapatkannya barulah kau menyimpan ikan keramat itu di tempat yang aman. Bun HWI memandang terbelalak. Lo ciampuwe, kenapa kau menyuruhku seperti itu? Apa dasarnya aku harus melakukan perbuatan ini? Siaw bin Lokwai bersikap serius. Begini, bun HWI. Tahukah kau mengapa pangeran Ong dan YIN menyuruh orangnya mencarimu? Tahukah kau apa yang tersembunyi di balik semuanya ini? Bun HWI mengerutkan alis. Tentu saja aku tidak tahu, lo ciampuwe. Tapi barangkali aku dapat menduganya sedikit. Hektometer, apa itu? Tentu ada hubungannya dengan naga lilin. Bagus, memang tepat, bun HWI. Kakek itu berseru. Memang itulah yang menjadi maksud utama mereka. Kau hendak dijadikan kunci pembuka rahasia dalam urusan naga lilin ini. Dan Siaw bin Lokwai yang tampak bersinar matanya itu memandang bun HWI dengan muka berseri. Bun HWI, tahukah kau mengapa ikan beracun itu dicari orang? Bun HWI sekarang mengernyitkan dahinya. Dia jadi teringat kata Tian San Giokli tentang rahasia. Ikan keramat ini. Dan bahwa dua orang pangeran Ong dan YIN dikabarkan mencari dirinya untuk masalah itu tentu ada hubungannya dengan apa yang dikatakan wanita sakti itu. Maka begitu kakek ini bertanya kepadanya tiba bun HWI menghela nafas panjang. Hektometer, tentu masalah benda pusaka yang berada di perut ikan itu, lo ciampuwe. Tidakkah demikian maksudmu? Kakek ini terbelalak. Wah, jadi kau tahu tentang itu, bun HWI? Kau sudah tahu bahwa di perut ikan ini terdapat sebuah benda? Bun HWI mengangguk. Ya, dan kalau tidak salah katanya berujut sebuah cupu, lo ciampuwe. Bukankah begitu menurut ceritanya? Maka Siaw bin Lokwai yang mendengar tiba saja tertawa gembira. Dengan minik muka lucu dan perut ditepuk keras tiba dia melonjak, dan sambil terkekeh nyaring Hwasyo gundul ini berteriak. Benar, memang benar itu, bun HWI. Sebuah cupu yang tersimpan di perut naga lilin. Cupu naga. Dan Hwasyo itu tertawa terbahak. Dia tampaknya gembira luar biasa, tapi bun HWI yang dilihatnya acuh tak acuh membuat dia tiba berhenti tertawa. Eh, bun HWI, kenapa kau tidak merasa gembira? Bun HWI menggerakkan lengannya. Karena aku tidak tertarik sama sekali oleh berita ini, lo ciampuwe. Dan siapa tahu itu adalah hasil omong kosong belaka. Siaw bin Lokowai melotot. Wah, siapa bilang omong kosong, bun HWI? Dari mana kau dengar berita ini pertama kalinya? Bun HWI tersenyum. Dari Tian San Giok Li, lo ciampuwe. Kakek itu tampak terkejut. Hi, kau sudah ketemu wanita galak itu? Tapi bun HWI menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi kami berjumpa dengan keros sembunyi, lo ciampuwe. Lalu bun HWI yang menceritakan secara singkat pertemuannya. Dengan wanita sakti itu mendadak disambut ketawa geli oleh Hwasyo ini. Ah, jadi begitukah, bun HWI? Jadi wanita itu tidak tahu kalau kau berada di dekatnya. Bun HWI tersenyum pahit. Begitulah, lo ciampuwe. Dan ku dengar dari ceritanya bahwa lo ciampuwe telah mempermainkannya. Lo ciampuwe bilang aku masih hidup, Tapi Tian San Giok Li yang kau putar mencari diriku ini tampaknya marah. Lo ciampuwe, kenapa kau harus mengabarkan pada wanita itu bahwa aku lolos dari kematian? Xiao Bin Lo Kuei tiba menyeringai. Aku tak bermaksud memberitahukan pada wanita itu, bun HWI. Melainkan kepada muridnya. Tidakkah kau lihat murid Tian San Giok Li itu kurus tubuhnya dan selalu berduka? Bun HWI terdiam. Dia melihat benarnya ucapan ini, Maka begitu teringat keadaan Kyok Lan tiba dia pun merasa terharu. Bagaimanapun, hatinya jadi berdebar kalau teringat pernyataan Tian San Giok Li kepada muridnya itu. Betapa Kyok Lan jatuh cinta kepadanya. Tapi bun HWI yang merasa likat untuk meneruskan pembicaraan ini akhirnya mengelihkan perhatiannya. Lo Chiampua, kau tadi bilang bahwa aku harus menangkap naga lilin itu. Kalau begitu, apa maksudmu? Apakah kau ingin mendapatkan cupu itu lewat tanganku? Xiao Bin Lo Kuei mendengus. Bun HWI, kau kira macam apakah pin Cheng ini? Apakah pin Cheng masih berminat terhadap benda duniawi? Hektometer, kalau begitu apa maksudmu, Lo Chiampua? Kenapa akukah suruh mendapatkan ikan beracun itu? Karena semetu untuk kebahagiaanmu, bun HWI. Kakek itu menyaut. Karena pin Cheng ingin menyelamatkan dirimu dan mencegah tumpahnya darah ini gara perebutan cupu naga. Bun HWI jadi tak mengerti. Lo Chiampua, kemana arah maksud katamu ini? Kenapa bisa dibilang untuk kebahagiaanku? Xiao Bin Lo Kuei mengeraskan matanya. Bun HWI, kau memang anak bodoh. Tidak tahukah kau bahwa cupu naga itu menyembunyikan rahasia ilmu silat yang amat hebat? Tidak tahukah kau bahwa di cupu naga itu terdapat warisan tak ternilai harganya bagi orang persilatan? Ah, itu urusan orang Kang O, Lo Chiampua. Aku sudah bilang bahwa saat ini aku sama sekali tidak tertarik oleh urusan cupu naga itu. Betul. Tapi kau tidak ingin kalau warisan yang demikian hebat jatuh ke tangan orang tak berhak, bukan, Bun HWI? Tidakkah kau akan melindunginya bila jatuh ke tangan orang jahat? Bun HWI membelalakan matanya. Lo Chiampua, kau bicara seolah barang pusaka itu lebih cocok untukku. Ada hubungan apakah kau bersikeras mempertahankan pendapat ini? Kakek itu tiba tertawa. Bun HWI, cupu naga memang kau lah ahli warisnya. Tidak ada orang lain yang berhak di dunia ini selai kau. Nah, kenapa kau demikian tolol untuk tidak mengerti omongan orang? Bukankah Pin Cheng pernah bilang kepadamu bahwa kau ini seorang pangeran? Bun HWI tercekat. Lo Chiampua, jangan kau main. Aku tidak peduli apakah sebenarnya aku ini betul seorang pangeran atau bukan. Ya, tapi aku yang peduli, Bun HWI. Pin Cheng yang akan membuka rahasiamu ini lewat cupu naga. Ah! Bun HWI terkejut. Ada hubungan apakah diriku ini dengan benda itu, Lo Chiampua? Kenapa kau tidak mau mebeberkannya kepadaku? Xiao Bin Lokuai tertawa mengejek. Kau terlalu sombong untuk diberitahu sekarang, Bun HWI. Dan hanya apabila kau mau memenuhi permintaan Pin Cheng maka tidak lama lagi pun Pin Cheng akan memberitahukannya padamu. Maksud Lo Chiampua? Kau harus ke kampung nelayan itu, sekarang juga. Dan kalau bertemu dengan seorang kakek bermuka putih maka kau harus ikut segala nasihatnya. Dialah yang mempunyai hubungan paling dekat denganmu, dan sekali naga lilin berhasil kau tangkap, segera larilah bersama kakek itu. Bun HWI tertegun. Lo Chiampua, kau tampaknya main rahasia kepadaku. Siapakah kakek bermuka putih itu? Xiao Bin Lokuai memandang ragu. Tapi setelah mendapat tatapan curiga dari bocah ini dia pun berseru lirih. Kakek itu adalah kerabatmu terdekat, Bun HWI. Dan kalau kau bertemu dengannya panggil saja Paman Pek. Bun HWI mengerutkan alisnya. Paman Pek, Lo Chiampua? Siapa dia itu sebenarnya? Xiao Bin Lokuai membanting kaki. Bun HWI, kau cerwet amat. Mengapa harus bertelah seperti nenek Boel? Tidakkah kau lekas pergi saja agar pertumpahan darah ini dapat dicegah? Kau tahu orang Kengowa akan memperebutkan cupu naga ini, Bun HWI. Dan sekali kau didahului mereka tentu bencana pun akan melanda semua orang. Sudahlah. Pergi sekarang juga dan carilah cupu naga itu. Dan Xiao Bin Lokuai yang sudah memutar tubuh itu tiba mencerjakan kakinya melompat pergi. Dia tampak tidak mau banyak bicara lagi, tapi baru belasan tindak dia melangkah mendadak kakek ini menoleh. Bun HWI, harap kau ingat satu hal lagi. Berhatilah terhadap Ang Sai Mo Ong, Raja Iblis Singa Merah, yang menjadi tangan kanan Pangeran Ong. Dan Xiao Bin Lokuai yang sudah membalikan tubuh itu benar melompat pergi sekarang. Dia meninggalkan Bun HWI yang tertegun di mulut hutan, sementara Bun HWI yang mendelong oleh ucapan kakek gundul ini termangu. Bingung Bun HWI. Apa sesungguhnya yang dirahasiakan Xiao Bin Lokuai itu? Tapi karena orang telah meninggalkannya pergi maka dia pun hanya dapat menarik napas penuh kecewa. Sebetulnya dia ingin menemui gubernur Kam. Pergi secara diam menemui pembesar itu. Bertanya apa betul gubernur itu tahu banyak tentang dirinya. Dan kalau betul apapula rahasianya. Dan kalau tidak betul dia akan melanjutkan perjalanan ke kota raja. Karena itulah sesungguhnya maksud tujuan utamanya, mengurus pesoalan tanah yang menjadi hat temannya di Dusun Kileng. Tapi belum semuanya ini terlaksanakan mendadak saja persoalan baru menyusul menggelisahkannya. Xiao Bin Lokuai meminta dia agar mencari cupu naga itu. Dan mencari benda ini berarti harus mencari naga lilin. Ikan yang dulu dilemparkannya kembali ke dalam sungai itu. Dan mencari ikan ini berarti mengharuskan dia kembali ke Dusun Cunleng. Ah! Bun HWI mengatupkan mulut. Kenapa dia ditimpa bertubi oleh persoalan baru yang dianggapnya tidak berkaitan itu? Kenapa dia harus menghadapi semuanya ini begitu keluar dari Dusun Kileng? Hektometer, kalau saja paman masih hidup. Bun HWI berpikir. Dan begitu ingatannya melayang pada pembunuhan pamannya ini tiba saja Bun HWI mengepalkan tinju. Dia jadi teringat pada kebiada bantuan tanah bong itu. Dan begitu ingatannya melayang pada tuan tanah ini mendadak saja muka Bun HWI menjadi merah. Dia ingin mencari bong loya itu. Dan kelakalau ketemu tentu akan dia bunuh hartawan tamat yang keji ini. Dia ingin membalaskan dendam paman nyama, dan kalau sudah berhasil dia akan kembali ke tempat asalnya. Tapi Bun HWI tiba tertegun. Ingatan pada paman ma ini mendadak membuat dia ingat pula akan paman. Lain yang disebutkan Siaw Bin Lokwai tadi. Paman pek. Hektometer, siapa dia itu? Kenapa Siaw Bin Lokwai menyuruhnya untuk mengikuti segala nasihat orang itu? Ada hubungan apa dengan dirinya? Betulkah masih kerabat dekat seperti yang dikatakan Hew Sio Gundul itu atau Siaw Bin Lokwai berbohong? Bun HWI menjadi ragu. Dia tidak percaya kalau Siaw Bin Lokwai membohonginya. Dan kalau benar dia akan mendapatkan sesuatu yang ada hubungannya dengan dirinya seperti apa yang dikatakan Siaw Bin Lokwai tadi memang sebaiknya dia ikut nasihat ini. Sekarang juga harus pergi ke Dusun Chun Leng. Maka begitu Bun HWI menetapkan hatinya tiba dia pun melangkahkan kaki, keluar dari mulut hutan itu dan menuju ke timur. Ke Dusun Chun Eng di mana beberapa hari yang lalu dia berurusan dengan masalah ikan beracun. Nagal di Lin Oz seperti biasa. Pagi itu Dusun Chun Leng tampak sunyi. Kaum nelayan belum ada yang melakukan kegiatan. Dan sungai yang mengalir di tepi dusun mereka masih meluncurkan airnya dengan ogahan. Ada kesan malas dan acuh tak acuh menyelubungi perkampungan nelayan ini, kesan yang dingin dan kurang bersahabat. Sementara matahari pagi yang lembayung jengga tampak berseri menghangati bumi. Tapi tiba pagi yang tenang ini terkuak. Serombongan orang berkuda menerapkan langkahnya mengusik kesunyian dusun. Dan begitu mereka muncul terdengarlah teriakan kasar yang menyerupai lolong serigala. Tiga orang nelayan yang baru saja memasuki perahu butut mereka mendadak mendapat mentakan. Dan seorang bocah yang meledakan cambuknya di barisan paling depan dari rombongan berkuda ini membentak nyaring. Hei, kecoa busuk, betulkah ini Dusun Chun Leng? Tiga orang nelayan itu mengangkat muka. Mereka marah dan tersinggung mendengar ucapan yang kasar ini, dan begitu melihat bahwa yang melakukan bentakan adalah seorang anak laki yang usianya belasan tahun. Tiba saja mereka melotot. Bocah tak tahu aturan, begitukah caramu menanya orang? Anak laki yang didamperat ini gusar. Kecoa busus, apa kau bilang? Berani kalian memaki aku? Nelayan yang ada di depan menelik. Anak setan, siapa yang mulai memaki? Bukankah kau yang datang melontarkan hinaan? Tapi baru nelayan ini mengeluarkan seruannya tiba anak di punggung kuda itu memekik. Dia tampaknya marah melihat orang menjawab pertanyaannya, dan begitu dia membungkukan tubuhnya tiba cambuk yang ada di tangan berderak menyambar. Kecoa hitam, kau rupanya belum pernah dihajar orang. Nih, terimalah, ada hadiah istimewa dariku. Tardan cambuk yang meledak di pipi nelayan berkulit hitam ini tiba membuat nelayan itu menjerit. Dia terjungkal reboh, dan anak laki yang telah melakukan serangan itu tertawa mengejek. Haha, begitu kiranya keberanianmu, nelayan busuk? Kau tidak tahu menghormat orang? Nelayan berkulit hitam ini terbelalak. Dia sudah berdiri dengan muka merah kehitaman, sementara dayung yang tiba sudah dicekalnya itu tampak gemetar di tangan yang kokoh. Bocah iblis, kau siapakah? Berani kau pagi begini menghina orang dusun? Tapi anak laki itu malah tertawa semakin merendahkan. Dia mencibirkan mulut kepada nelayan berkulit hitam ini, dan tidak menjawab pertanyaan itu dia justru melancarkan bentakan. Kecua hitam, tidak dengarkah kau pertanyaanku tadi? Betulkah ini dusun cunleng? Nelayan berkulit hitam itu meraung. Dia merasa terhina sekali, dan begitu anak laki di atas kuda itu tertawa mengejeknya mendadak dia meloncat dari atas perahu. Dayung yang sudah dicekal di tangannya mendadak menghantam kepala orang, tapi begitu anak laki ini meliukan kepalanya tiba saja cambuknya melecut menyambar pipi lawannya. Nelayan busuk, kau rupanya tidak tahu mengenal orang. Beginikah caramu menyambut murid Tang Sai Moong? Huh, pergilah, lepas dayungmu itu dan menceburlah. Lalu begitu anak laki ini mendupakan kakinya tiba saja nelayan berkulit hitam itu menjerit. Dia tertusuk ujung sepatu yang dipasangi pisau kecil dan begitu dia berteriak sekonyong pipinya sudah dipukul ujung cambuk. Tar. Laki berkulit hitam itu terpelanting, dan persis dia melepaskan dayungnya tiba anak laki itu melompat turun. Sekali tendang dia telah melempar tubuh nelayan ini, dan begitu tubuh nelayan itu terpental ke atas tiba dia pun telah terlempar di air sungai. Biur. Nelayan berkulit hitam itu memekik keras, dan dua kali tendangan yang mengenai perutnya membuat dia menyeringai kesakitan. Rasa pedih yang amat menyayat membuat dia maklum apa yang terjadi, maka begitu kemarahannya menggelegak dia pun tiba mencaci maki. Bocah iblis, berani kau melukai aku? Dan nelayan yang sudah berenang ke pinggir dengan muka beringas itu mengerotkan giginya sampai berbunyi. Dia nampaknya marah bukan main, tapi si anak lelaki yang telah menyerangnya itu tertawa mengejek. Kecua hitam, kenapa aku tidak berani melukaimu? Jangankan melukai, membunuhmu pun aku berani. Lihat. Dan anak lelaki yang sudah menggerakkan tangan kirinya itu mememberi bentakan. Dia menimpukan sebuah pisau kecil ke arah nelayan yang baru muncul di permukaan air ini, dan begitu pisau itu menyambar, berteriaklah si muka hitam. Dia tidak mampu menyelamatkan diri, dan pisau yang tahu terbang menyambarnya itu menancap di leher. Cep. Aunggah. Nelayan berkulit hitam itu menjerit dan sekali dia mendekap lehernya tiba dia pun terjungkal roboh. Pisau yang mengenai lehernya merobek urat nadi, maka begitu dia berteriak ngeri terjungkalah dia di dalam air. Nelayan berkulit hitam ini tewas, dan dua orang temannya yang berada di atas perahu menjadi kaget bukan main. Kau, kau membunuhnya, anak setan. Teman si kulit hitam yang bermuka kuning berseru terperanjat. Dia kaget bahwa dalam beberapa gebrakan saja temannya roboh dengan nyawa melayang. Dan bahwa anak lelaki itu tampak demikian ganas dan kejam sungguh membuat dia terkejut. Tapi anak lelaki ini tertawa mengejek. Kau ingin menyusulnya, muka kuning. Kau ingin membela temanmu si kecoa hitam itu. Si muka kuning gemetar. Dia melihat rombongan di belakang anak lelaki itu memandangnya penuh ancaman, dan bingung serta gelisah oleh kejadian itu tiba dia pun berteriak. Bocah setan, kau terlalu keji. Dan si muka kuning yang sudah menyambar dayung itu mendadak melompat dari atas peraunya dan menghantam pinggang anak ini dengan kekuatan penuh. Tapi anak lelaki itu melilitkan cambuknya. Dayung yang menghantam pinggang disambut senyuman mengejek, dan begitu dia merendahkan tubuh menyambarlah papan dayung itu di atas rambutnya. Lalu sekali dia menjengek tiba bergeraklah ujung sepatunya mengantam dagu lawan. Muka kuning, kau pun rupanya bosan hidup. Pergilah. Dan ujung sepatu yang tahu mengenai dagu nelayan itu membuat laki itu berteriak parau. Dia ditusuk pisau lipat yang menjuat dari ujung sepatu itu, maka begitu dagunya dicium. Terpelantinglah laki ini. Krat. Aduh. Dan laki yang sudah terluka itu bergulingan di atas tanah dengan pekek nyaringnya. Dia merasa sakit dan nyeri bukan main, sementara rahang yang terobek lebar itu membuat darahnya bercucuran deras. Laki ini pucat, tapi ketika dia hendak melompat bangun sekonyong anak laki itu tertawa. Muka kuning, jangan tergesa. Kau susulah temanmu itu di dasar sungai. Dan anak laki yang sudah melemparkan pisau kecilnya itu menyambit secepat kilat. Dia tampaknya tidak ragu sama sekali, dan begitu pisau kecilnya meluncur kembali terdengarlah jerit kematian. Si muka kuing roboh terjerembak, lalu ketika anak laki itu melompat maju dan menendang tubuhnya terlemparlah tubuh yang sudah tidak bernyawa itu. Biur. Untuk kedua kalinya sungai di dusun cunleng ini menerima korbannya dan bocah laki yang menjadi pembunuh bertangan dingin itu tersenyum mengejek. Dia memandang mayat yang tenggelam di dasar sungai itu, sementara nelayan terakhir yang berada di atas perahu menggigil pucat. Nelayan ini tampak ketakutan, tapi begitu dia sadar sekonyong nelayan ini berteriak. Dia melompat turun dari dalam perahu, melempar jaring yang tidak jadi dipakai. Lalu menjerit dengan muka histeris dia pun berteriak-teriak menggaduhkan isi kampung. Sam Ho dibunuh. Sam Ho dibunuh. Dan nelayan terakhir yang lari pontang-panting dengan muka ketakutan itu sebentar saja membuat dusun cunleng terbangun. Orang sama terkejut dan ketika dengan sikap tergesa mereka keluar rumah tampaklah nelayan terakhir ini sudah terjungkal roboh. Dia tampaknya ketakutan bukan main, terperosok ke sebuah lubang yang tidak diketahuinya. Dan begitu dusun cunleng terbangun berlompatan lah temannya membantu nelayan ini. Luikam, apa yang terjadi? Siapa yang membunuh Sam Ho orang bertanya kaget. Nelayan itu menggigil. Dia mencoba mengangkat tubuhnya, menengok ke belakang dengan matel, terbelalak. Tapi belum dia membeber suaranya sekonyong anak lelaki yang tertawa dingin itu berseru. Tikus bodoh, benarkah ini dusun cunleng? Orang kampung kini menoleh. Mereka terkejut melihat seorang bocah dikawal demikian banyak orang berkuda yang bertampang ganas. Tapi melihat sikap kasar yang dipertunjukkan anak lelaki ini meka mengerutkan kening. Sebagian besar merasa marah, tapi melihat orang bertanya kepada mereka maka seorang di antaranya pun melangkah maju. Bocah tidak tahu aturan, kau siapakah? Mengapa pagi begini membuat ribut di kampung kami? Ini memang benar dusun cunleng. Ada keperluan apa kau menanyakan dusun kami? Anak lelaki itu tertawa. Dia melepas cambuk yang tadi dililitkan di pinggang lalu menoleh kerombongan temannya dan berseru. Hak bu, turunlah kalian semua. Ini memang kampung yang kita cari. Lalu kembali menoleh ke arah nelayan yang tadi bicara kepadanya, dan berkata. Tikus busuk, kami serombongan minta disediakan seluruh perahu yang ada di tempat ini. Kami ingin bersenang. Dan bocah lelaki yang sudah tertawa sambil meledakan cambuknya itu tampak menyeringai dengan mata bersinar. Tentu saja orang yang diajak bicara terbelalak gusar. Dan kaum nelayan yang berkumpul di situ berteriak marah. Mereka melihat sikap yang amat pengah dan kurang ajar sekali dari anak itu. Maka seorang di antaranya yang bernama Ahlen melompat maju dengan beringas. Bocah tidak tahu adat, tahukah kau dengan siapa kau bicara? Tidak punya sopan santunkah bapak ibumu? Anak lelaki itu tersenyum mengejek. Tikus tua, siapa yang tidak tahu adat? Kau ataukah aku? Baik aku minta kepada kalian untuk menyediakan perahu bagi kami. Kenapa harus melotot seperti itu? Minta dicukilkah matamu itu? Ahlen membanting kakinya. Dia gusar setengah mati mendengar hinaan ini. Maka begitu dia berteriak tiba dia pun sudah menerjang ke depan. Golok yang ada di tangan menyambar leher lawannya. Tapi Louis Kam yang melihat itu justru berteriak. Ahlen, jangan. Tapi semuanya pun terlambat. Anak lelaki yang dibacok golok itu sudah tertawa mengejek, dan begitu golok hampir mengenai kepalanya mendadak ia melompat ke samping. Wut! Golok Ahlen mengenai angin kosong dan sementara lelaki ini berteriak kaget, tiba saja ujung cambuk di tangan anak itu meledak di matu kirinya. Tar! Cambuk mengenai sasarannya sehingga Ahlen menjerit kesakitan. Bola matanya pecah. Dan sementara dia terpelanting roboh menyambarlah dupakan keras menghantam pinggang kanannya. Des! Ahlen terguling seraya meraung kesakitan. Dia terlempar sampai tujuh tombak lebih, dan mukanya yang penuh darah itu tampak mengerikan sekali. Aha! Semua penduduk berteriak kaget dan tertegun saat melihat Ahlen yang mandi darah dan berkelojotan. Namun begitu mereka sadar sekonyong semuanya berteriak marah. Mereka mencaci maki dan menerjang ke arah anak laki yang telah melukai Ahlen dengan membawa bermacam senjata. Dayung, bombak, dan golok berkelebatan menghujani tubuh anak laki tersebut. Tapi yang diserang ini justru tertawa mengejek. Dia menangkis semua serangan senjata itu dengan putaran cambuknya hingga semua senjata para penyerang nih terpental lalu dilanjut membagi-bagi tendangan dan pukulan ke arah para pengeroyuknya. Plak-plak des! Tomabik, golok dan bermacam senjata beterbangan di susul suara mengadu dan tubuh berpelantingan diseling dengan suara lecutan cambuk yang ledak-ledak menghujani mereka semua. Hahaha, kalian semua ingin mengeroyoku, tikus busuk? Kalian ingin membalas dendam atas kematian teman kalian? Kurang ajar! Rasakanlah nikmatnya di gegit ujung cambuku ini. Dan metu cambuk yang mematuk tubuh setiap orang itu disambut pekik kesakitan susul-menyusul. 15 orang mengaduh dengan kulit pecah berdarah. Namun ketika si anak laki ini hendak melanjutkan hukuman berupa lecutan cambuknya tiba berlarian mendekat seorang kakek tua diikuti puluhan orang lainnya. Bocah iblis, tahan seranganmu itu, tahan kakek tua itu tergopoh menghampiri tempat itu seraya mengangkat tangannya. Dialah Lim Lopek, nelayan tua yang menjadi tokoh nomor dua di dusun ini. Lalu dia melanjutkan katanya, anak berhati keji, apa maksudmu membuat keributan di kampung kami? Mengapa kau melukai mereka dan menurunkan tangan ganas di sini? Anak laki ini tersenyum. Aku tidak akan mungkin melukai mereka kalau mereka tahu diri. Kakek tua, kau siapakah? Mengapa mencegahku menghajar tikus busuk ini? Nelayan si Lim mendelik. Aku Lim Su, anak stan. Kau siapakah datang membawa bencana? Tak tahukah kau bahwa dusun kami ini pantang dimasuki iblis macamu ini? Si anak laki ini tertawa. Ha, kau kepala kampung di sini, tua bangka? Kau ingin tahu siapa aku? Nah, dengarlah. Aku adalah Bong Kiat, muridang Sai Moong yang gagah perkasa. Datang ke sini untuk meminjam perahu kalian tapi ditolak dengan kasar. Jadi siapa yang harus didalahkan? Lim Lopek terbelalak. Dia bukan orang Kang O, maka mendengar nama Ang Sai Moong baginya tidak terlalu berpengaruh. Tapi mendengar di dunia ini ada seseorang yang mendapat julukan Moong, Raja Iblis, mau tidak mau dia terkejut juga. Tapi Lim Lopek bukalah seorang pengecut. Maklum dirinya berhadapan dengan seorang bocah keji, dia pun membentak. Bocah si Bong, apa maksudmu dengan meminjam perahu kami? Dan kenapa kau ditolak dengan kasar? Anak laki yang bernama Bong Kiat mendengus. Hektometer, mana aku tahu, tua bangka? Bukankah anak buahmu itu memang orang kasar yang tidak tahu menghormat orang? Nelayan si Lim mengepal tinju. Tidak mungkin, anak iblis. Nelayan dusun cunleng selamanya tidak pernah bersikap kasar terhadap orang yang belum dikenal. Hanya kalau mereka dihina sajalah baru kami bertindak. Tidak, kau lah pastinya yang tidak mengenal aturan, bocah si Bong. Baru saja selesai kata Lim Su, tiba Lui Kam menyambung. Katamu memang benar, Lim Lopek. Bocah inilah yang datang memaki kami. Si bocah laki ini melihat ke arah Lui Kam lantas tiba menggerakkan tangannya. Selarik sinar putih berkeredat menuju ke arah orang tua itu. Cep, sebatang pisau kecil menancap tepat di leher orang si Lui, orang terakhir yang sempat lolos dari kematian tadi. Maka putuslah nyawanya. Aih, Lim Lopek terkejut. Para nelayan lainnya pun berseru kaget karena tidak menyangka karena kejadiannya berlangsung sangat cepat. Si orang tua berseru marah. Bocah si Bong. Berani kau membunuh penduduk dusun di depan mataku? Aih, keparat kau, iblis terkutuk kau. Dia berteriak sambil menyambar sebuah tombak dan maju menerjang dengan kemarahan meluap. Tua bangka, jangan coba main denganku. Pergilah. Dan tombak yang meluncur dras ke arah dadanya itu ditangkis. Plak. Lim Lopek terkejut karena senjatanya kena tangkis namun belum selesai rasa terkejutnya tiba tubuhnya terlilit cambuk lawan dan belum hilang rasa kagetnya. Dia merasa tubuhnya terbang melintasi kepala banyak orang. Bluk. Lil Lopek terbanting di atas tanah dengan pinggang yang serasa patah semua sehingga tak hampir mampu bangkit kembali. Namun dengan semangat yang dipaksakan karena geram atas kekurang ajaran bocah itu, ia pun bangkit dengan susah payah dan menyerang kembali dengan tombaknya. Bocah keparat. Biarlah aku mampu saja membela kehormatan kampungku. Tua bangka, kau masih inginku pecundangi lagi hektometer, baiklah, robohlah kalau begitu. Cambuknya menggeletar menangkis tombak Lim Lopek sehingga tombak itu terlepas. Menyusul lecutan itu menyasar pelipis si orang tua hingga dia hanya sempat mengaduh sebentar dan kemudian jiwanya melayang dengan pelipis kepala retak. Ahaha. Semua orang kaget dan marah melihat tewasnya Lim Lopek. Maka dengan tak menghiraukan keselamatan lagi mereka berteriak memaki sambil meluruk maju dengan membekal segala macam senjata seadanya. Si anak laki yang diserbu nampak tenang saja, bahkan sempat memberi perintah kepada anak buahnya. Hak bu, layani mereka. Basmi yang tidak mau menyerah. Maka terjadilah perang kecil di dusun itu. Namun hanya dalam tempo singkat orang dusun yang tak memiliki kepandayan sebagian besar dapat disikat habis oleh para anak buah si bocah si bong yang semuanya memiliki kepandayan. Sisa orang kampung yang tinggal sedikit langsung tercerai berai lari ketakutan melihat temannya terbantai dengan mengenaskan. Belasan orang yang selamat itu lari sambil berteriak-teriak masuk kampung dan langsung menuju rumah kuacungcu. Itulah satunya tempat yang diharapkan aman. Kegaduhan tersebut terdengar oleh kuacungcu sehingga dia pun segera keluar untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Begitu tiba di luar rumah, kuacungcu melihat belasan orang yang berteriak dan berkata simpang siur mencoba menceritakan hal yang terjadi. Namun karena banyaknya yang mencoba menjelaskan sehingga apa ik yang menjadi pangkal permasalahan keributan tersebut belum bisa diketahuinya. Akhirnya salah seorang dari belasan penduduk yang sempat melarikan diri tersebut menjelaskan hal sesungguhnya yang telah terjadi di desanya itu. Kuacungcu kaget bukan buatan. Namun sebagai seorang kepala kampung dia segera mengambil sikap bagaimana harus diperbuat. Lalu dicobanya menghimpun tenaga dari para penduduk laki untuk berjaga-jaga kalau para pengacau itu masuk ke desa mereka. Baru saja seng kepala kampung mempersiapkan orangnya, mendadak serombongan orang berkuda telah datang memasuki kampungnya. Itulah rombongan bongkiat dan anak buahnya. Kuacungcu yang melihat menjadi terkesima dan terheran karena ternyata rombongan orang jahat tersebut dipimpin oleh seorang anak laki yang usianya kira tidak lebih dari 15 tahun. Namun rasa herannya tidak berlangsung lama sebab dia mengerti betul bahwa bencana akan segera menimpa desanya. Maka dengan rasa tanggung jawab tinggi sebagai seorang yang dituakan di kampungnya tersebut, Kuacungcu lantas mencabut goloknya dan bersiap menyerang rombongan tersebut tanpa menghiraukan resiko apapun. Pada saat yang gawat bagi keselamatan kampung Cunleng, tiba muncul sesosok bayangan yang langsung melompat maju di tengah orang tersebut. Dialah seorang bocah yang sudah kita kenal, bocah si bun alias bun HWI. Pagi itu sebenarnya bun HWI tidak berniat memasuki dusun ini. Dia semalam sudah berada di luar dusun dan tidur di hutan kecil yang letaknya berhadapan dengan dusun Cunleng tersebut. Karena tidak ingin dikenal oleh para penduduk maka dia berencana memasuki dusun itu secara diam pada pagi buta nanti untuk menyelidiki tentang apa yang pernah diceritakan dan diperintahkan oleh Siao bin Lokuai. Namun saat pagi dan baru saja dia bersiap untuk memasuki dusun secara diam, tiba terdengar suara jerit kematian berulang dari arah sungai yang berada di tepi dusun. Segera bun HWI mencoba mendekati asal suara jerit kematian tersebut dan betapa kaget hatinya ketika dia melihat di sekitar sungai ternyata banyak mayat-mayat bergelimpangan. Bun HWI tertegun beberapa saat, lalu secepatnya mendekati tempat tersebut untuk memeriksa barangkali saja ada di antara orang yang bergelimpangan itu belum mati. Dugaannya ternyata tak meleset, di antara mayat itu ada sesosok yang terlihat bergerak dan merintih. Bun HWI segera melompat mendekat dan betapa kagetnya pemuda ini saat melihat siapa orang yang sedang merintih dalam sekara tersebut. Ah, Lim Lopek! Bun HWI berteriak kaget dan segera berjongkok di samping tubuh orang tua yang dikenalnya itu. Setelah dipandangi dengan seksama keadaan orang tua itu, kekagetan Bun HWI semakin menjadi. Dia melihat pelipis yang retak dan mengucurkan banyak darah akibat terkena pukulan maut. Buru Bun HWI mengangkat bangun tubuh itu dengan hati takut membuat si kakek kesakitan, namun tetap saja si kakek mengeluh kesakitan setelah tubuhnya diangkat. Aduh, kepalaku sakit, oh tampak kakek silim menggelinjang dengan menggigit bibir kuat menahan rasa sakit yang hebat luar biasa. Namun begitu melihat sosok penolongnya, si kakek berseru tertahan. Si Awin Kong, kau! Dengan tenaga yang entah dari mana datangnya si kakek yang sedang menderita di ujung maut itu tiba bisa menegahkan badan dan mencengkeram lengan Bun HWI sambil menudingkan jari telunjuknya yang gemetar ke arah dusun dan berkata. Si Awin Kong, tolong, tolongkah selamatkan penduduk cunleng dari kebiadaban iblis itu, tolong cepat kesana, oh bicara sampai di sini, tubuhnya pun roboh kembali dengan disertai seringai kesakitan. Lim Lopek, apa sebenarnya yang telah terjadi? Siapa yang membuatmu begini? Kakek itu megap. Koma aku, aku diserang iblis itu, In Kong, murid Tang Sai Moong, dia bocah iblis berhati keji. Bun HWI terkejut. Murid Tang Sai Moong? Ya, ya, dia membunuhi warga dusun, kenapa kau baru datang sekarang, In Kong? Bun HWI mencelos kaget. Ah, dan di mana sekarang bocah itu, Lim Lopek? Dan kenapa dia berbuat sekeji ini? Lim Lopek tidak mampu bicara lagi, dia hanya mengeluarkan nerangan yang tidak jelas serta berbisik patah. Dia, dia memasuki dusun cunleng, In Kong, aku, aku, hegah. Sebelum habis katanya diucapkan, tubuhnya telah terkulai dengan matah, terbuka lebar menatap kosong. Nyawanya telah keburuk putus sebelum bisa menyelesaikan kalimat yang dia ucapkan. Akhirnya dengan hati dan tubuh yang gemetar menahan haru Bun HWI segera meletakkan tubuh kaget yang telah mati itu ke atas tanah. Dia terharu menyaksikan akhir hidup si kaget yang dikenalnya tersebut, lalu dia pun mengatupkan kelopak mati si kaget yang tadi masih terlihat terbelalak. Kematian Lim Lopek di pangkuannya menggugah kenangan Bun HWI atas kematian pamannya sendiri dulu. Malopek pun terbunuh oleh orang itu dan menghembuskan nafas terakhirnya di atas pangkuan Bun HWI. Tiba Bun HWI mengepalkan tinjunya dan menggeram marah dalam hati. Setan. Kenapa orang selalu saling bunuh seperti ini? Mengapa ada orang yang tega melakukan perbuatan biadab dan keji seperti ini? Kenapa Lim Lopek yang tak berdosa terbunuh dengan mengenaskan seperti ini? Dengan tangan masih mengepal pandangannya diarahkan ke dusun yang berada di depannya, darahnya tiba bergolak naik os bersambung.